Halo sobat-sobat semua kembali lagi di channel Behold kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Legend sampai pada part terakhir waktunya Satoshi kembali pulang dan melakukan petualangan baru di region lain di rumah propukui semuanya sedang sarapan pagi sudah lama sekali tidak berkumpul bersama para Pokemon seperti ini perkumpulan keluarga besar tiba-tiba di luar lubang Ultra terbuka yang menandakan Agoyon harus kembali pulang ke rumahnya di sana ada BB-6 lainnya yang menunggu kedatangannya sehingga Satoshi harus rela melepaskannya untuk yang kedua kalinya Pikachu mengiringi kepergiannya dengan Thunderbolt selagi lubang Ultra tertutup bentuk perbisaan antara mereka di sekolah pelajaran kembali berlangsung propukui menanyakan apa yang akan dilakukan anak-anak ketika tiba waktunya liburan Mamane menjelaskan ia akan pergi ke Tokusana City yang terletak di wilayah Hoenn untuk mengunjungi Space Center bersama kakak sepupunya Mung karena impian Mamane adalah menjadi seorang astronot ini akan menjadi langkah awalnya untuk menggapai impiannya beralih ke kaki yang berencana menghabiskan waktu liburan dengan bertarung melawan Satoshi mereka belum pernah bertarung secara serius jadi ini waktu yang tepat untuk mencobanya prop menanti hasil pertarungan mereka berdua Sweren akan membantu ayahnya mensurvei lautan untuk mencari keberadaan mitikal Pokemon manapi si paring Pokemon tipe air mempunyai kekuatan misterius yang membuatnya dapat menjalin hubungan dengan segala jenis Pokemon Mau akan memperbarui kantinnya sehingga bukan hanya manusia melainkan para Pokemon juga bisa menikmati untuk itu mau mengundang teman-temannya dalam rangka mencicipi menu baru Lily berencana membangkitkan Magearna selama liburan berlangsung selain bertarung dengan kaki Satoshi masih bingung apa yang akan ia lakukan selama liburan sepulang sekolah Satoshi masih memikirkan apa yang akan ia lakukan Satoshi bingung karena hampir semuanya sudah pernah ia lakukan di pulau ini tinggal menangkap banyak Pokemon yang belum ia lakukan dia meminta saran dari prop tapi prop kukui mengatakan hal itu harus Satoshi temukan jawabannya seorang diri pasti mudah menemukannya bagi seorang champion alola seperti Satoshi dirumahnya Mamane meneliti Space Center yang akan ia kunjungi nanti Sweren mempersiapkan perjalanan bersama ayahnya kedua adiknya penasaran apakah kakaknya akan menangkap Manapi Sweren membenarkan hal itu adiknya jadi tanpa penasaran keesokan harinya mau mengidangkan menu baru dengan berbahan poni radis di mana semua makanan ini diterima dengan sangat baik oleh para Pokemon Mao terinspirasi dari kapia rutan yang mengidangkan berbagai menu kepada para Pokemon sehingga sekarang Mao bisa mewujudkannya di kantin Aina Kaki lalu menginfokan bahwa yang akan menjadi wasit pertandingannya melawan Satoshi adalah Laiki besok mereka bisa bertarung tidak perlu menunggu waktu liburan sementara lili sudah melakukan berbagai cara supaya Magearna bisa terbangun namun belum terjadi apa-apa pasti bisa kata teman-temannya karena lili itu selalu memperhatikan dan memahami perasaan para Pokemon lili pun akan kembali mencobanya sesampainya di rumah lili mencabut Soul Heart lalu membersihkannya dan menarungnya lagi ke bagian dada Magearna karena itu adalah bagian terpenting yang tertulis di notebook ayahnya hingga tiba pagi hari tak terasa lili tertidur bersama Magearna notebook memperlihatkan gambar Zoroark bersama Magearna di sisi lain Satoshi dan Kaki bertarung menggunakan Lugalkan dan Lizardon yang mana kedua Pokemon bertarung dengan sangat sengit Satoshi dan Kaki lalu memperagakan Jursjet Jursjet lalu saling menghantam berakibat kedua Pokemon Robo namun pemenang dari pertandingan ini adalah Lugalkan yang masih sanggup berdiri Kaki tidak menyesal karena ia sudah berusaha semaksimal mungkin Laiji terharu melihat persahabatan mereka berdua lalu setelahnya Laiji menanyakan tujuan mereka berdua kedepannya Kaki akan melanjutkan tantangan agungnya dengan menantang kauna pulau dari berbagai pulau selagi mempelajari banyak tipe Jursjet setelahnya ia akan bertambah kuat Kaki akan lebih mudah melindungi Vulkanwela sama seperti kakeknya Jika disingkat sebenarnya kaki itu ingin menjadi kauna pulau juga Laiji menyarankan kaki untuk mempelajari dunia luar mencari pengalaman serta bertemu orang-orang baru dan yang paling paham hal ini adalah Satoshi yang sudah sering melakukannya Glazio mengunjungi Lili di ruangan ayahnya mengaku dihubungi James yang menyuruhnya datang ke sini Lili lalu menyampaikan bahwa ingin mempertemukan Zoroark dengan Magiarna Lili mendapat petunjuk setelah melihat notebook dimana Zoroark dan Magiarna terlihat bersama-sama Yakin bahwa Zoroark itu pasti mendapingi ayahnya saat melihat Magiarna Kemudian Glazio mengeluarkan Zoroark Zoroark menyadari ia sekarang berada di ruangan Prop Moon Lalu Lili mempersilahkannya untuk bertemu lagi dengan Magiarna Zoroark mengingat Pokemon itu Lalu bergerak mendekati Setelah itu Zoroark mengaktifkan kekuatannya memperlihatkan masa lalu Saat itu Prop Moon sedang memperbaiki Magiarna Sambil ditemani Lili yang masih baik Lili diperkenalkan kepada Magiarna Prop membiarkannya merangkak mendekati Magiarna Dengan harapan Magiarna yang akan menjaga Lili saat ia sudah besar nanti Tak lama kemudian Lusamin dan Glazio datang Tepat setelah Lili berhasil melangkakan kakinya untuk yang pertama kalinya Lusamin sedikit kecewa karena ia melewatkan kesempatan melihatnya secara langsung Melihat kenangan indah itu Lili jadi sedih Karena ingin segera bertemu dengan ayahnya lagi Tiba-tiba Magiarna beraksi setelahnya Percaya terang Ia bangkit setelah merespon perasaan Lili Magiarna memberikan bunga kepada Lili yang bahagia Karena Magiarna itu akhirnya telah bangkit Glazio dan Zoroark berbahagia menyaksikan momen ini Saat Lili memeluk Magiarna gelang set bersinar Menembus dada Magiarna Dari sana Magiarna menembakkan cahaya sambil menunjuk foto Prop Moon Magiarna sepertinya bisa menunjukkan di mana keberadaan ayah mereka Lili segera memberitahukannya kepada ibunya Di rumah Satoshi belum juga tertidur Perkataan lagi terngiang-ngiang di pikirannya Tentang banyaknya lagi hal yang bisa dipelajari di luar sana Sadar perjalanannya di sini telah berakhir Satoshi memutuskan untuk berpetualang ke berbagai penjuru dunia Rotom kebingungan mendengar hal ini Pertama-tama Satoshi harus kembali dulu ke Masara atau Palette Town Lalu menuju ke tempat di mana banyak sekali Pokemon yang bisa ditemukan di luar sana Kesokan harinya Lili membawa Magiarna ke halaman untuk yang pertama kalinya Karena belum terbiasa ia terjatuh saat mengejar Pokemon lainnya Di sekolah Kaki memberitahukan bahwa ia akan membantu Laichi selama liburan Sekalian Laichi yang akan membimbing latihan Kaki Mamane menanyakan apa yang akan dilakukan Satoshi selama liburan Sebelum Satoshi sempat menjawab Lili tiba bersama Magiarna Menceritakan bahwa ia berhasil membangkitkan Magiarna Berkat bantuan dari Zoroar Maka Lili juga akan memutuskan Ia akan mengadakan perjalanan guna mencari ayahnya bersama keluarganya Magiarna yang akan menunjukkan kemanapun mereka akan pergi Magiarna punya kekuatan yang bisa mendeteksi keberadaan Prop Moon Rencananya keluarga Lili tidak akan kembali sebelum mereka menemukan Prop Namun setelah menemukan ayahnya Lili berjanji ia akan kembali ke Alola Teman-temannya pun lega mendengar hal itu Rasanya sepi kalau ada satu saja di antara mereka yang hilang Membuat Satoshi harus menunda dulu memberitahukan rencana kepergiannya Liburan akan dimulai besok Prop mengharapkan waktu liburan digunakan dengan sebaik-baiknya Sepulangnya Lili harus berbelanja bersama ibunya Guna memenuhi keperluan untuk perjalanannya Sebelum itu mau menyiapkan resep makanan khusus untuk si Ron Dan Lili sendiri yang harus mengambilnya besok di kantin Aina Lili berjanji ia akan mengambilnya sambil berlalu pergi Rencana berjalan lancar sesuai keinginan mereka semua Disarang kitar hukuman sedang menyuapi tim roket dengan madu Sampai tiba-tiba ada panggilan dari markas Musashi dan Nyasu mengatakan untuk tidak menjawab panggilan itu Apalagi kalau berasal dari Matori dan Nyasu Alola Dimikyu yang menjawab panggilannya Ternyata bos sakaki yang menghubungi mereka Yang mengatakan mereka harus kembali pulang ke markas Daripada di sana tim roket tidak kunjung menghasilkan apa-apa Tim roket pun dibuat terkejut mendengar hal ini Sesampainya di markas bos harap mereka membawakan sesuatu yang bagus Tim roket kebingungan apanya yang mereka bawa Sementara para Pokemon hidup bahagia layaknya keluarga di tempat ini Singkat cerita tim roket beres-beres Kojiro khawatir menyampaikan hal ini kepada Hidoide Tapi ia harus jujur mengatakannya Sedangkan untuk Mimikyu Musashi yakin ia akan cepat mengerti Kemudian Hidoide dan Mimikyu naik ke lantai atas Sekarang kesempatan untuk berkata yang sejujurnya Kojiro pun memberitahukan secara pelan-pelan Bo tim roket harus pulang ke rumahnya Hidoide pikir ia akan diajak juga Namun kenyataannya Hidoide harus tetap tinggal di sini bersama keluarga Pokemonnya Hidoide tidak mengiraukan dan malah memberitahukan Mimikyu mereka akan berangkat ke tempat lain Tim roket takut akan terjadi salah paham Penjala sendar nyasuh pun tidak akan didengar oleh mereka berdua Satoshi dalam perjalanan pulang Berhenti di TV bantai menikmati matahari terbenam Roto menanyakan kapan Satoshi akan memberitahukan kepada teman-temannya Satoshi janji besok ia akan melakukannya Tiba-tiba muncul Mimikyu yang menyerang Mimikyu itu menyerang Pikachu tanpa henti Pikachu erontel mengempaskan Mimikyu ke laut Dari situ Mimikyu tak sengaja melihat pantulan wajahnya Ia kehilangan semangat bertarung dan terjatuh Khawatir Satoshi dan Pikachu menariknya ke tepi Setelahnya Mimikyu itu bahkan tidak lagi berkeinginan menyerang Pikachu Nampaknya Mimikyu terlihat sangat sedih sekali Berlalu meninggalkan Satoshi Satoshi yang berniat pulang bertemu dengan Solgaleo Setelah lama tak berjumpa mereka melepas kerinduan Malamnya Mimikyu bertemu dengan Nyasuh Ia mengatakan Musashi khawatir dengannya yang tiba-tiba menghilang Mimikyu menceritakan ia baru saja bertemu dengan Satoshi dan Pikachu Saat bertarung Mimikyu tak sengaja melihat pantulan wajahnya sendiri Sepertinya sudah saatnya Mimikyu mengatasi kebenciannya Mimikyu pun mengusap air matanya Kembali ceria Saat semuanya sedang tertidur Kojiro merasa Alola sudah seperti rumah kedua bagi mereka Berjanji akan kembali lagi suatu hari Mengatakan kepada Pokemonnya bahwa harus menjaga tempat ini Seraya meninggalkan Glangset Diluar Giteruguma menunggu tim roket yang sebentar lagi akan meninggalkan Alola Tim roket mengucapkan terima kasih atas jasa Giteruguma yang telah menjaga dan mengurus mereka selama berada di pulau ini Tim roket panik ketika Giteruguma berusaha mendekat Yang ternyata ia hanya ingin memeluk mereka Setelahnya tim roket naik atas balon udara Giteruguma sempat menanyakan apakah tim roket menunjuk ke kantor Karena Giteruguma bisa melempar mereka hingga sampai ke sana dengan mudah Keesokan harinya Lily tiba di kantin Aina Seketika teman-temannya muncul yang ternyata sudah menyiapkan sebuah kejutan Pesta berpisahan sebelum Lily berangkat Para Pokemon pun menyantap hidangan yang telah disajikan Sementara Mao dan kawan-kawan masih menantikan Satoshi yang belum juga datang-datang Tiba-tiba terdengar suara dari luar Satoshi tiba mengendarai Solgaleo Kemarin ia bertemu dengan Solgaleo Dan melakukan petualangan masuk ke dalam lubang Ultra Di sana bukan seperti dunia yang pernah mereka kunjungi sebelumnya Satoshi menolong Ultra bis yang kesusahan di dunia itu Karena cerita Satoshi kurang jelas Rotom akan memperlihatkan video yang ia rekam nanti Rotom juga mengumumkan bahwa mulai hari ini Ia bekerja di Ether Paradise Setelah Satoshi kembali dari lubang Ultra Rotom menunjukkan foto dan rekaman ke Ether Berkat itu Lusamin mempertimbangkan bahwa Rotom sebaiknya bekerja di sini Sekalian ia mengumpulkan Pokemon Index di seluruh alam semesta Yang mana itu memang adalah impian Rotom Setelah itu Satoshi juga ada yang ingin disampaikan Satoshi memutuskan untuk kembali ke rumahnya di Masara atau Paletta Satoshi senang menghabiskan waktu bersenang-senang bersama teman-temannya dan juga para Pokemon Namun sudah saatnya Satoshi bertemu dengan orang-orang baru Melati kemampuan pertarungnya menjadi lebih baik lagi Demi mewujudkan impiannya menjadi Pokemon Master Terlihat teman-temannya sedih mendengar kabar ini Tadinya pesta ini dipersiapkan hanya untuk Lily saja Sekarang teman-temannya itu hanya bisa mendukung Satoshi sepenuhnya Untuk bisa mencapai impiannya Singkat cerita di pelabuhan keluarga Lily mengucapkan salam perpisahan kepada semuanya Mamane janji akan membawakan hadiah ketika Lily kembali pulang Berharap supaya Lily bisa segera menemukan ayahnya Satoshi pun mengucapkan selamat jalan kepada Lily yang sedikit malu-malu nih Glazio berharap saat ia bertemu lagi dengan Satoshi mereka akan bertarung sekali lagi Proton lalu mengabadikan momen ini dengan semuanya yang lengkap berada dalam satu rem Kapal pun berlayar selagi Lily mengingat semua kenangan saat ia berada di pulau Alola Mulai dari ia belum bisa menyentuh Pokemon, menyelamatkan ibunya, serta kenangan indah lainnya Lily lalu memanggil Satoshi Mengucapkan ia sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan orang seperti Satoshi Yang telah mengajarkannya banyak hal Terima kasih yang sebesar-besarnya ia ucapkan untuk Satoshi Kesokan harinya pagi-pagi sekali Giliran prop yang mengantarkan Satoshi ke badara Sebelum pergi Satoshi meminta prop untuk menjaga Pokemon Alolanya Tentu saja prop akan melakukannya Membawa para Pokemon ke sekolah sambil menjalankan misi Ultra Guardian Sebentar lagi Satoshi akan pergi Pesan prop dimanapun Satoshi berada Jangan pernah ia melupakan prop Bubui dan prop Burnet Prop pun memeluk Satoshi yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri Sekarang Satoshi sudah siap berangkat Dari pesawat Satoshi memperhatikan pemandangan Alola Tiba-tiba teman-temannya muncul mengucapkan salam perpisahan sekali lagi Satoshi tak kuasa menahan air matanya Ia pun mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya dari Alola Selagi pesawat terbang meninggalkan pulau tersebut Liburan telah tiba Mamanya pergi bersama sepupunya seperti yang telah direncanakan sebelumnya Sebelum berlatih mau menyiapkan bekal untuk kaki selama ia menemani kauna pulau Laiji Suiren berangkat bersama ayahnya Sekembalinya Suiren akan membawakan cetakan manapi untuk Mao Kini tersisa Mao sendirian di kantinnya Setelah itu kakak Mao ternyata telah kembali pulang Ayahnya senang keluarganya berkumpul lagi Tiba-tiba Saimin berubah bentuk setelah menyentuh bunga yang dipegang Mao Skyprom yang mana kini tiba waktunya bagi Saimin untuk berpisah dari Mao Mao berterima kasih karena Saimin kerap menemaninya Lalu bersama skyprom lainnya Saimin terbang ke langit Terlihat keadaan pulau Alola yang aman dan damai Dimana mereka yang tinggal di sana sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing Yang terpenting adalah mimpi harus tetap berjalan Dan cerita pun tamat Kita lanjut ke series selanjutnya yang sudah di request oleh kalian semua Apa itu jawabannya ada di channel pertama Doakan aja supaya channel pertama ini bisa upload seperti biasa guys Ikan Nio makan tomat selamat jalan pulau Alola Salam produk alam guys Goodbye everybody Ikan Nio makan tomat selamat jalan pulau Alola